Intro Saudara kondisi jalan poros kabupaten di desa Dusun Mudo, kecamatan Taman Rajo, kabupaten Muaro Jambi ini bertambah parah. Diprediksi jika tidak segera diperbaiki akan terjadi abrasi dan amblas. Pengikisan tanah akibat derasnya air sungai Batanghari semakin mengkhawatirkan. Kondisi ini menyebabkan badan jalan yang tidak ada lagi batas dengan sungai Batanghari tersebut terancam amblas. Apabila tidak ditangani sesegera mungkin, maka jalan milik kabupaten Muaro Jambi itu terancam putus dan tidak bisa lagi dilewati oleh kendaraan. Abrasi menggerus badan jalan utama masyarakat tiga desa di kecamatan Taman Rajo ini terjadi sudah cukup lama. Kondisi abrasi bertambah parah sejak dua hari terakhir. Kondisi musim penghujan ditambah lagi dengan kondisi pasangnya air sungai Batanghari saat ini, menyebabkan pengikisan tanah semakin melebar. Pemerintah desa mengaku telah mengajukan permohonan penanganan darurat terkait abrasi jalan tersebut ke pemerintah, namun hingga kini belum ada solusi yang didapatkan. Tanggapan warga tiga desa yang melewati dari desa Dusmudo khususnya menggunakan jalan ini sehari-hari menanggapi bahwa jalan ini pemerintahan desa Dusmudo tutup mata dengan keadaan. Tetapi kami dari Pemdes Dusmudo sudah berusaha semaksimal mungkin ke dinas terkait untuk penjalan ini diperbaiki dengan segera. Jadi untuk ke depan kami sudah ke dinas terkait, tidak ada tanggapan, eksen di lapangan. Kedepan kami minta sekaligus kepada Gubernur Jambi. Dan lebih tinggi lagi kami minta kepada Presiden Jokowi untuk memperhatikan kami yang di desa-desa seperti ini Pak. Kalau soal ekonomi, ancaman dari desa kami ini kami tidak dapat lagi melalui desa ini sehingga transportasi kami terhenti Pak. Dengan terputusnya nanti jalan ini. Pak ini menurut Pak Kadeh sendiri sudah mengkhawatirkan ya Pak ya? Kalau ini bukan lagi mengkhawatirkan Pak. Ini sudah mengancam keselamatan warga yang melewati jalan ini Pak. Pak, jika pemerintah setempat, provinsi atau Gubernur Jambi ini tidak mengindahkan permintaan warga masyarakat merasa resah seperti ini, apa nanti langkah ke depan Pak? Atau mungkin harus unjuk rasa atau mengeluarkan pendapatnya di depan muka umum? Bagaimana Pak? Kalau pendapat kami untuk keterkaitan pembahasan itu, mudah-mudahan pihak terkait terketuk hatinya untuk memperbaiki jalan ini. Ya andai kata yang Bapak bilang posisinya mereka, pihak terkait tidak menanggapi untuk hal ini berkemungkinan besar kami semacam desa-desa tetangga Pak. Desa-desa tetangga membuat aksi ataupun aksi itu ke kantor bupati atau dinas-dinas terkait. Ataupun kami menutup akses ini Pak. Begitu kira-kira. Karena ini merupakan jalan kabupaten Pak ya alasan? Kalau ini jalan kabupaten, jalan poros kabupaten, tetapi pihak kabupaten tidak memperhatikan jalan ini Pak. Warga berharap supaya ada penanganan darurat agar abrasi tidak meluas dan membuat jalan yang menjadi akses utama masyarakat tiga desa tersebut terputus. Mati banget Pak. Takut lah. Takut ke jebur, ke jebur pasti mati. Sudah ada yang ke jebur pernah Pak? Belum, tapi orang kan sudah tahu. Pelan-pelan lah jadinya. Apalagi kalau malam hari Pak ya? Kalau malam hari itu yang lebih ditakutin. Apalagi mobil, kalau mobil lewat itu yang... Melahkan mobil Pak ya? Iya, kalau motor mendingan lah. Berarti kalau kondisi jalan semacam ini untuk tona sebesar, tidak bisa lagi Pak ya Pak ini? Mungkin tidak bisa lah lagi. Jadi pengennya bagaimana Pak? Pengennya pemerintah itu cepat lah sebelum ada yang korban. Kalau bisa itu kan jalan kita makin lama makin parah. Ini kan lonsor nih. Nah ini kalau bisa ya kayak atasan tuh ya kayak mana bayinya kan aku kaki didam. Soalnya kan ya kayak dirukam tuh kan anak sekolah kan tiap hari kan lewat jalan ini. Jadi ya kalau jalan macam ini ya kasian lah sama anak-anak rukam tuh kayak mana mau sekolah kan. Sementara ya orang tuunya kan mati-matian cari duit kan untuk anaknya sekolah. Sementara jalan macam ini. Jadi ya kami mohon selaku kami warga, selaku kami masyarakat bawah nih. Kalau bisa silah tolong dipikirkan untuk ke depan tuh kan. Ini nama parah Pak ya? Ya ini kalau dibiarkan terus nih ini makin habis nih. Ini belum banjir besar nih. Kalau sudah banjir besar nih parah nih sponsornya nih. Jadi ya mumpung belum parah kan kalau bisa ya gimana tindakan juga kan. Selain penanganan darurat, warga juga meminta kepada pemerintah agar persoalan jalan yang terkikis sungai Batanghari itu juga mendapatkan penanganan secara permanen. Sehingga masyarakat dapat nyaman saat melintasinya. Diketahui jalan poros kabupaten di desa Dusun Mudo ini menghubungkan masyarakat di tiga desa. Yakni Dusun Mudo, Sekumbang, dan Desa Rukam. Kecamatan Taman Rajo, Kabupaten Muaro Jambi. Kontributor BTV, Febri melaporkan dari Muaro Jambi.